Kembali lagi dengan saya di channel ini Channel ini membahas tentang Dunia otomotif yang ada di Bali Khususnya Dan juga Dunia elektronik Teknologi Dan juga tutorial Oke disini Di COVID-19 Sekarang dunia otomotif lagi lesu Sangat lesu Penjualan Mobil bekas terutama Penjualan mobil bekas itu memang Anjlok sekali Tidak ada yang membeli Dan juga Orang tidak Mau membeli dulu karena Tidak mau ada pengeluaran Dan sebagainya Karena Kita tidak pernah tahu Kapan COVID-19 Ini akan berakhir Memang Sangat susah ya Kalau kita berbisnis di dunia otomotif Di saat seperti ini Dan juga Banyak sekali saya lihat Di jalan Mobil pribadi Kendaraan pribadi yang Berubah fungsi Jadi Pedagang dadakan Menjual sembako Menjual telur Cabai Bumbu Dan lain sebagainya Banyak sekali Itu saya lihat di jalan Nah itu karena Dampak Daripada Virus Corona ini Jangan putus asa ya Bagi teman-teman Yang Jual beli mobil Yang Bisnis di bidang otomotif Karena Sekarang memang Betul-betul Kita Sangat Down sekali Tetap semangat ya Bagi Pebisnis otomotif Karena Di Covid-19 ini Memang betul-betul Kita terpuruk Sangat lesu Ini penjualan Bagi orang-orang yang Menjual Beli mobil bekas Ya Ya apalagi Sekarang Kota Timpasar Khususnya Melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Atau PKM Mulai tanggal 15 Mei Kemarin Berlangsung Kira-kira Tanggal 14 Juni Mendatang Bagi Teman-teman Yang Berada di Dunia otomotif Yang hendak Pemergian ke Kota Timpasar Harap Melengkapkan Diri Anda Dengan Surat-surat Berupa KTP Atau Surat jalan Dari perusahaan Itu Wajib Karena Ada 11 Tempat 11 Pos Pemantau Dimana Di Kota Denpasar Ini Lagi Ditutup Sementara Dicek Kesehatan Anda Surat-surat Anda Apa Tujuan Anda Kalau Memang Tidak Punya Kepentingan Yang Sangat Mendesak Lebih baik Diam di rumah Dulu Jangan Kemana-mana Jangan Pergi Kota Denpasar Dulu Saya Pikir Seperti Itu Karena Kota Denpasar Lagi Melaksanakan PKM Pembatasan Kegiatan Masyarakat Baik Ini Saya Coba Bacakan Dimana Saja Pos Pantau Itu Dimana Saja Pos Pantau Selama Denpasar Melaksanakan PKM Pembatasan Kegiatan Masyarakat Saya Coba Bacakan Dulu Yang Pos 1 Itu Di Jalan Ahmadiyani Selatan Yang Pos 2 Di Jalan Mahindra Raksa Di Trebek Lait Gunung Salak Terus Pos 3 Di Catur Mukul Di Lapangan Kumputan Itu Yang Pos 3 Terus Kemudian Pos 4 Di Jalan Iman Bonyol Di Traffic Light Pulau Galang Nah disana Pos 5 Di Daerah Biaung Di Jalan Profesor Ide Bagus Mantra Yang Dekat Pasar Itu Kira-kira Yang Pos 6 Di Warung Mina Di Jalan Andasura Terus Yang Pos 7 Di Penatih Di Jalan Trenguli Pos 8 Di Depati Pos Polisi Pos 9 Di Ponogoro Di Tempat Pameran Sesetan Yang Biasa Ada Pameran Yang Sesetan Itu Pos 9 Pos 10 Di Jalan Gatot Subroto Barat Yang Pos 10 Yang Pos 11 Ini Merupakan Pos Induk Di Daerah Ubung Utara Di Perbatasan Den Sama Badung Ya Di Daerah Umu Hanya Di Sana Saya Kira Perlu Anda Lengkapi Surat Surat Bila Anda Pergi Ke Kota Den Pasar Kalau Mendesak Kalau Tidak Mendesak Lebih Baik Jangan Dulu Karena Kota Den Pasar Kota Madia Lagi Melaksanakan PKM Pembatasan Kegiatan Masyarakat Saya Kira Untuk Sementara Stop Dulu Ya Teman Teman Otomotif Saya Kira Perlu Juga Anda Ketahui Itu Ya Bagi Teman Teman Yang Punya Kantor Yang Memang Ada Keperluan Ke Den Pasar Khusususnya Kota Yang Untuk Daerah Badung Belum Yang Untuk Kota Melengkapkan Diri Dengan Surat Tugas Dari Kantor Anda Kalaupun Kantor Anda Usaha Kecil Atau Usaha Mandiri Yang Memang Menesak Sekali Keperluan Anda Ke Kota Den Pasar Anda Boleh Meminta Surat Keterangan Dari Satgas Desa Anda Setempat Desa Dimana Perusahaan Anda Berada Saya Kira Seperti Itu Cari Amannya Dulu Cari Sehat Dulu Kita Lagi Terpuruk Dunia Otomotif Lagi Lesu Tetap Semangat Bos Saya Pun Seperti Itu Ya Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Video Saya Jangan Lupa Subscribe Bagi Yang Belum Terima Terima Kasih Salam Hormat Dari Saya Jumpa Lagi Di Video Yang Lain